Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu dimana saja berada Kembali berjumpa di channel youtube Desti Hidayat Apa kabarnya bapak ibu Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Nah informasi kali ini yang akan saya sampaikan Yaitu tentang pembayaran rapelan kenaikan gaji PNS 8% ditunda lagi Apakah ini ada kaitannya dengan isu mundurnya Ibu Sri Mulyani Baik bapak ibu sebelum ke informasinya Ada baiknya bapak ibu klik tombol subscribe Untuk selalu mendapatkan informasi lainnya Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, komen yang bersifat membangun Dan juga share sebanyak-banyaknya Baik bapak ibu mari kita ke informasinya Baik bapak ibu informasi kali ini dikutip dari laman klik pendidikan Pemerintah telah menandatangani kenaikan gaji pegawai negeri sipil Mulai Januari 2024 sebanyak 8% Hal ini diatur dalam PP nomor 5 tahun 2024 Yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2024 Tentu kenaikan gaji ini menjadi kabar baik bagi seluruh PNS Yang diharapkan semakin berdedikasi dan berkinerja Sebagai abdi negara, PNS diharapkan mampu melakukan pelayanan yang baik Kepada masyarakat dan profesional dalam mengemban tugas negara Satu hal yang menjadi perbincangan PNS terhadap kenaikan gaji ini Ternyata belum dibayarkan hingga Februari 2024 ini Akan tetapi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Yang dipimpin Ibu Sri Mulyani Indrawati Telah menyampaikan akan dibayarkan dengan sistem rapel Nah, kapan rapelan kenaikan gaji PNS ini dibayarkan Sejak tanggal ditetapkan kenaikannya Ada yang kemudian mengaitkan bahwa Keterlambatan pembayaran rapelan kenaikan gaji PNS Ada hubungannya dengan isu mundurnya Ibu Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan Sebab bagaimanapun Kementerian Keuangan yang mengatur soal anggaran negara Termasuk pembayaran gaji PNS saat ini dibawah kendali Ibu Sri Mulyani Apakah benar rapelan gaji PNS ini ada kaitannya dengan Semakin santernya isu Ibu Sri Mulyani mundur dari Kementerian Keuangan Pertama, PP kenaikan gaji PNS ditetapkan oleh Presiden Untuk dijalankan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengatur keuangan negara Artinya, Kementerian Keuangan sebagai lembaga pemerintah yang akan menjalankan Bukan Ibu Sri Mulyani sebagai individu Kenaikan gaji PNS dan rapelan pembayarannya tidak terkait dengan mundurnya seorang menteri Termasuk Ibu Sri Mulyani Lantas, kenapa rapelan kenaikan gaji PNS masih belum dibayarkan hingga Februari 2024 ini? Jawabannya sederhana PP kenaikan gaji ini baru ditetapkan pada akhir Januari 2024 Sehingga penyusunan penyesuaian anggaran masih berlangsung Ada banyak PNS di Indonesia Sehingga kenaikan gaji akan mengubah sistem penggajian sebelum untuk model penggajian baru yang telah dinaikkan 8% Jadi, PNS tidak perlu khawatir karena rapelan gaji sejak bulan ditetapkannya Tetap akan dibayarkan negara pada waktu yang ditentukan ke depan Kesimpulannya, isu mundurnya Ibu Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan Tak akan mempengaruhi penyusunan sistem rapelan kenaikan gaji PNS Demikian penjelasan tertundanya rapelan kenaikan gaji PNS yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2024 Nah, Bapak Ibu bagaimana? Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sabar dalam menunggu Insya Allah, rapelan kenaikan gaji akan segera dicairkan jika waktunya sudah tepat ya Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Klik like dan berikan komentar-komentar yang bersifat membangun Dan share sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!